Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya keluarga dan warga sekitar tak percaya ketika orang tua anak berusia 7 tahun berinisial A diketahui melakukan ruatan terhadap anaknya karena dianggap nakal hingga mengakibatkan meninggal dunia. Seperti apa pengaruh ritual sesat yang masih dipercaya oleh kalangan masyarakat mempengaruhi pola pikir dan pola asu anak. Kami akan bahas hal ini bersama paman korban Marianto dan juga ada psikolog anak dan remaja Novita Tandri. Selamat malam Mbak Novita, Pak Marianto. Selamat malam Mas Wahir. Baik, saya ingin ke Pak Marianto terlebih dahulu. Pak Marianto, bagaimana ceritanya keponakan Anda ini menjadi korban dalam tradisi atau ritual ruatan ini? Kalau menurut pengetahuan saya, karena anak ini kalau nakal itu bisa pada umpam. Anak seumuran di inisial akunakan saya memang masih bermasa-masa ingin tahu. Jadi memang kalau ada kenakalan itu kayaknya memang sudah sewajarnya. Jadi semangat tahun Anda, senakal apa kalau menurut orang tua atau menurut kacamata Anda? Sehingga kok bisa sampai menjalani proses ritual sehingga nyawanya juga bisa hilang seperti ini? Kalau anak seusia dia, seusiasi Aisyah, dari inisial akun, memang gimana? Kalau ada kepemimpinan nggak terpenuhi? Itu kan memang sudah sewajarnya. Pak Marianto, jadi awalnya bagaimana Anda curiga tidak melihat keponakan sendiri selama 4 bulan lamanya ini? Jadi kami selaku sekeluarga, selama kurang lebih 3-4 bulan ini kok tidak bisa melihat keberadaan si A. Karena maka kami menanyakan kepada orang tua, gimana sekarang keponakan saya berada. Terus jawaban mereka, dia tinggal di tempat kakeknya. Kami sangat percaya sekali, karena seorang kakek juga keponakan saya itu di sana itu anaknya terlalu nurut. Sama mbaknya, kakek neneknya juga dia selalu itu juga ini sangat-sangat memukerpukul lah hati kami setelah melihat kejadian ini. Oke, saya ingin bergeser dulu ke Mbak Novita. Mbak Novita, mungkin saya ada dua pertanyaan besar. Ini soal proses kepercayaan masyarakat terhadap tradisi ritual ruatan untuk meruat anak yang dianggap nakal, supaya tidak nakal lagi. Dan soal bagaimana pola asuh anak yang dianggap memiliki kenakalan tersendiri. Bagaimana Mbak Novita? Kalau aku melihat dari kejadian ini ya, korban aku kayaknya janggal banget ya, Mas Wahyu ya. Karena kalau dengar dari tadi Pak Marianto mengatakan bahwa anaknya sangat menurut dengan kakeknya, lalu tidak ada. Dari wawancara yang saya baca dari beberapa media, bahwa anak ini menunjukkan anak yang bisa dikatakan berkebutuhan khusus, atau anak yang nakal, yang disebut nakal. Nakal, saya ingin masuk dengan pemahaman dari kata nakal ini sendiri dulu nih. Suka berbuat kurang baik, tidak menurut, mengganggu, dan lain sebagainya. Nakal di sini kalau untuk di dunia anak, ada masa-masa yang memang terjadi yang disebut, dicap orang dewasa sebagai anak yang nakal, yaitu masa tantrums. Di mana emosi marah yang meledak-ledak. Jadi kalau kita bicara emosi, ada beberapa emosi yang ada di dalam seorang manusia, tapi yang paling menonjol di usia 2-4 tahun adalah emosi marah. Nah marah ini yang biasanya diidentikan dengan nakal, artinya tidak turut kata. Tapi kalau melihat, mengacu dari kejadian ini, buat saya terlalu banyak hal yang saya bisa katakan sebagai hal yang janggal. Karena berdali dari orang tuanya bahwa si korban A berada di rumah kakeknya, lalu dicek di rumah kakeknya, lalu kakeknya datang ya, kalau saya baca dari beberapa media, termasuk dari metronews.com, katanya tetap ada di rumah orang tua, lalu pada saat mereka ke rumah orang tua, ternyata korban A sudah meninggal dan ditaruh di ruang kamar tidur selama 4 bulan dan sudah menjadi kerangka. Jadi di sini dulu nih Mas Wahyu, kita mungkin pupas dulu ya, satu persatu tentang kejanggalan kalau buat saya tentang masalah ini. Ketua yang terpengaruh atau masih percaya dengan hal-hal klenik, mistis, ritual yang di luar nalar seperti ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya, tetap bersama kami, Mbak Novita, Pak Marianto. Ya, baik. Sebelum saya kembali ke Mbak Novita, saya ke Pak Marianto terlebih dulu. Pak Marianto, kalau sepengematan Anda, perilaku masyarakat di tempat tinggal korban atau di tempat tinggal Pak Marianto ini sebenarnya seperti apa keyakinan warga di sana terhadap tradisi-tradisi ritual semacam ini, terutama dalam pola asu anak? Menurut pengecewaan saya, kalau untuk ritual pengasuan anak ini, kayaknya di daerah kami, di kampung kami khususnya, belum pernah yang menjalani ritual semacam ini. mungkin ini baru pertama kali terjadi di kampung kami, Pak. Baru pertama kali terjadi, tetapi kalau ruatan bentuk-bentuk ruatan yang lainnya, seperti apa? Apakah juga biasa dilakukan atau bagaimana? Kalau untuk ruatan, nggak pernah ada. Paling kalau bisa itu acara adat. Kalau acara adat, memang di kampung kami masih juga ada. Seperti kalau sudah mau menjelang bulan Ramadan, itu memang kita ada. Seperti sadanan, atau kayak apa itu, kita masih ada. Itu tradisi yang biasa dilakukan ya? Tradisi yang biasa, ya. Tetapi kalau ruatan anak seperti ini, baru sekali mendengarnya? Baru sekali. Sejak saya lahir, sampai saya umur sekian, setahu saya baru satu kali ini. Walaupun tidak berkaitan dengan kekerasan ya, Pak? Mungkin ruatan lain terhadap anak, tetapi tidak ada kaitannya dengan kekerasan? Ada juga atau tidak? Kalau karena di kampung kami, untuk kedekatan dengan Yang Maha Puasa, kayaknya untuk agama pun, agama kami sekitar, kayaknya saya yakinannya sudah begitu. Paling kalau memang untuk mendidik anak, kadang-kadang kan ada doa. Kami setiap selesai sholat, atau apapun kita doakan, atau kalau enggak kita sholat sahadu, itu biasanya seperti itu yang saya tahu. Pengetahuan Anda lingkungannya agamis begitu ya? Agamis ya. Ya, baik. Saya kembali ke Mbak Novita. Ini potret masyarakat kita yang memang heterogen, multikultural. Ini kan juga warisan-warisan tradisi lama tua soal ruatan ini. Tetapi kalau melenceng ke tindak kekerasan, tentu hal yang jelas-jelas salah. Tetapi ini faktanya masih terjadi di era seperti sekarang ini. Apa yang terjadi kalau menurut Anda, Mbak Novita? Aku ingin berkomentar tadi dari Pak Marianto yang mengatakan bahwa justru malah ini kejadian pertama kali terjadi di Temanggung. Belum pernah dalam seumur hidup Pak Marianto, mungkin 50-an tahun nggak pernah terjadi. Itu tadi yang pertama di segmen sebelumnya saya katakan ini janggal. Dan yang kedua, kita ada di zaman, bukan zaman Pitekantropus Erectus gitu ya, bukan zaman batu lagi. Dimana zaman sekarang sudah betul-betul akses internet di seluruh klosok Nusantara sudah sangat mudah diakses. Ada yang disebut dengan Om Google yang kita bisa tanya. Kalau buat saya menjawab pertanyaan dari Mas Wahyu, untuk masalah ini, kasus ini, mungkin satu, dicek dulu kali, kondisi kesehatan mental dari kedua orang tuanya, mencari tahu apa yang terjadi di balik, apakah ini cuma jadikan alasan untuk sesuatu yang jauh lebih besar, alasan menghilangkan nyawa, atau apa gitu. Dan yang kedua buat saya, kalau sampai memang ada terjadi gangguan kesehatan mental, salah satu dari orang tua maupun tetangga, yang tadi H dan B, ya depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia misalnya, atau bipolar dan gangguan kepribadian, dan berarti butuh. Ada bantuan psikolog untuk mendampingi dan melakukan terapi. Betul. Kalau tidak, berarti polisi harus turun tangan, betul-betul mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam. Ya, karena ritual-ritual seperti ruwatan itu dijadikan alasan, dijadikan kedok, diduga ya, diduga dijadikan kedok untuk tindak pidana. Baik. Terima kasih Pak Novita, Pak Marianto, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.